Sekarang kita akan melihat cuplikan kedatangan dari ketiga tim pada saat mereka datang. Keren-keren mereka datangnya nih. Kayaknya udah kayak pemain beneran. Ada yang pakai batik, ada yang kayak kacamata hitam. Kita lihat yuk tayangan berikut ini. Pemirsa tim Celebrity FC. Kali ini sudah hadir. Tepatnya di DGN Sports. Pemirsa tim Celebrity FC. Kita lihat beberapa wajah-wajah yang tentunya. Ini familiar ya kalau pemirsa lihat. Yang sering juga menghiasi layar kaca. Hai, good luck, good luck, good luck for today. Wow, apa yang barusan kita lihat pemirsa? Ini sepertinya di luar daripada yang lain ya. Abang ini pakai baju apa? Ini pakaian dari Sumatera Utara. Pakaian dari Sumatera Utara. Karena soras-soras konsumen Sumatera Utara sedang menyaksikan. Ya, horas abang. Thank you. Kak Darius, aku tahan dulu Kak Darius di sini. Sebentar dulu dong, boleh ya ngobrol singkat aja. Kak Darius, gimana persiapan dia nih? Kita Celebrity FC santai-santai aja. Kita latihan rutin tiap hari Senin. Dan ini kan fun match ya kan. Kesempatan kita buat silaturahir sama temen-temen yang lain. Ada Pelosus, ada Syonor Hindo. Mudah-mudahan bisa jadi tontonan yang seru dan menghibur pemirsa di rumah. Tentunya, lawan terkuat siapa antara dua tim? Lawan terkuat diri kita sendiri. Wow, itu dia. Kak, itu tadi lucu-lucu banget sih timnya. Kok Kak Darius? Mereka gak mau main bola deh. Iya, ada yang mau pulang kampung. Nge-gym, nge-gym. Gak-gak lah, kita lihat nantinya seperti apa persiapannya. Good luck Kak Darius. Thank you so much, bye. Pemirsa, setelah tim Staref Indo FC, kali ini kita kedatangan Colosseus FC yang juga sudah hadir di lokasi. Kita akan melihat seperti apa. Rasa percaya diri dari Colosseus FC kali ini. Ini dia, kalau kita lihat ada beberapa saudara ya. Kalau tadi kita lihat Al-Eldul, terus tadi ada Enzo. Nah, ini dia khakannya nih, ada Gio. Hai, halo, welcome. Ini dia, kita tahan dulu nih satu yang... Ini, tunggu dulu. Ini bus yang sebetulnya heboh banget. Dari pas masuk aja udah nyanyi-nyanyi, udah semangat banget, udah percaya diri banget. Emang seberapa yakin 1-10 kalian bakal menang? Seberapa yakin? Kalau bisa 100-100. Wow, jadi udah yakin banget ya. Harus yakin dong. Karena kita kan disini menunjukkan yang muda-muda. Jadi harus, semangat mudanya harus dikasih pasang. Oke, pemirsa semuanya. Sekarang kita masih berada di lokasi yang sama tentunya, lokasi kedatangan. Dan kita melihat, inilah dia para pemain dari tim yang ketiga. Ada stand-up Indo FC. Yang datang ke lokasi. Thank you. Dan sekarang kita sudah masih berada di lokasi yang sama tentunya, pemirsa. Para pemain sudah mulai turun. Ini merupakan tim yang pertama, stand-up Indo FC. Yang datang ke lokasi. Wow, tapi tunggu dulu pemirsa. Kenapa ada yang berbeda nih? Biasanya datangnya pakai ini ya, track suit gitu-gitu fashion-nya. Kok ini pakai batik-batiknya ada apa? Hai Kak. Tunggu dulu. Interview dulu bentar. Eh, mau kemana? Eh, ini pertarungan belum berjalan. Ini kok udah sengit banget sih, kenapa? Gak apa-apa. Ini kenapa payung-payungan berdua? Panas, panas. Dari tahun depan, panggah lima lah mainnya lah. Tau peo. Gak apa-apa, ini kan challenging. Mas, apa ini kita lagi syuting, mas? Maaf. Ini kenapa pakai batik? Ini kenapa pakai batik? Karena kita juga sampai ngenak, ini punya restoran seafood. Agak gak nyambung ya. Yaudah, yaudah good luck semuanya ya untuk tim stand-up Indo FC. Juara, juara. Kok pesimis? Yaudah deh, kita simak lagi ya ketatangan dari tim lainnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity Trofeo Cup 2023.